Bagaimana ya kehidupan muslim di Momolia? Di video kali ini, kita akan membahas tentang Islam di Momolia, sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang dikenal sebagai negeri asal bangsa Mongol yang pernah menguasai sebagian besar dunia pada abad ke-13. Bangsa Mongol yang dipimpin oleh jenis Khan dan keturunannya terkenal sebagai bangsa penakluk dan penghancur. Mereka pernah menyerang dan menghancurkan Bagdad, ibu kota kehalifahan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi dan membunuh jutaan orang muslim. Namun, sejarah juga mencatat bahwa dari bangsa Mongol inilah terjadi penyebaran Islam yang luas di berbagai wilayah, termasuk di Mongolia sendiri. Bagaimana bisa bangsa Mongol yang awalnya membenci Islam kemudian menjadi penganut agama ini? Bagaimana kehidupan muslim di Momolia saat ini di tengah dominasi agama Buddha dan pengaruh Cina? Mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita akan melihat sejarah masuknya Islam ke Mongolia. Menurut sumber-sumber sejarah, Islam pertama kali masuk ke Mongolia pada abad ke-10 melalui para pedagang dan misionaris muslim yang berasal dari Asia Tengah dan Persia. Mereka berinteraksi dengan bangsa Mongol yang saat itu masih menganut agama tradisional mereka, yaitu Samanisme yang menghormati Roro Alam dan Nenek Moyang. Salah satu tokoh muslim yang berpengaruh dalam sejarah Mongolia adalah Kutub Aldin Habs, seorang menteri yang melayani Kadhataikan, anak kedua jengis Han yang memerintah wilayah Transoksania sekarang Uzbekistan dan Turkmenistan. Kutub Aldin Habs berhasil mengislamkan banyak bangsawan dan rakyat Mongol di wilayah tersebut, dan juga mendirikan banyak masjid dan madrasah. Kedua, kita akan melihat kehidupan muslim di Mongolia saat ini. Menurut data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Mongolia adalah sekitar 2,8 juta jiwa dan sekitar 3% di antaranya adalah muslim. Mayoritas muslim di Mongolia adalah orang Kasak, sebuah etnis Turki yang bermukim di Provinsi Bayan Ogi di Barat Mongolia. Selain itu, ada juga etnis foton, Uyghur, dan Tatar yang juga beragama Islam. Kehidupan muslim di Mongolia tidak mudah karena mereka harus beradaptasi dengan kondisi alam yang keras dan juga menghadapi diskriminasi dari mayoritas penduduk yang beragama Buddha atau ateis. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan pengaruh Cina yang merupakan negara tetangga dan mitra dagang utama Mongolia. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh muslim di Mongolia adalah ketersediaan fasilitas ibadah dan pendidikan Islam. Di ibu kota Ulan Bator, hanya ada satu masjid yang berdiri yaitu Masjid Gandan yang dibangun pada tahun 1990. Masjid ini juga merupakan pusat kegiatan dakwah dan sosial bagi kaum muslimin di kota tersebut. Di Provinsi Bayan Ogi, terdapat beberapa masjid dan madrasah yang tersebar di beberapa desa. Namun, kondisi dan kualitasnya masih sangat memprihatinkan banyak masjid yang tidak memiliki iman retab dan banyak madrasah yang tidak memiliki kurikulum dan sertifikat resmi. Selain itu, banyak anak-anak muslim yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya dan akses. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kaum muslimin di Mongolia berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan ilmu mereka dengan mengikuti kajian-kajian Islam yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga dakwah baik lokal maupun internasional. Mereka juga berusaha untuk mempererat hubungan dengan sesama muslim baik di dalam maupun luar negeri dengan mengadakan berbagai kegiatan sosial dan budaya seperti perayaan Idul Fitri dan Idul ADH, festival budaya kasar dan lomba berkuda dan memanah. Salah satu tradisi unik yang masih dilestarikan oleh muslim di Mongolia adalah tradisi berburu dengan elang. Tradisi ini sudah ada sejak zaman jengiskan dan diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang kasar. Mereka melatih elang-elang mereka untuk menangkap mangsa seperti kelingci, rubah, atau serigala dan membawanya kembali kepada pemiliknya. Tradisi ini tidak hanya menjadi hobi tetapi juga menjadi sumber penghasilan dan kebanggaan bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih.